Respon kasus tangkap tangan yang terjadi di Kemenhub pada selasa lalu, pemerintah bentuk tim operasi pemberantasan pungli atau OPP. Jadi hal ini diharapkan dapat menghilangkan praktek pungli yang masih sering terjadi di sejumlah instansi. Nah, seberapa efektifkah langkah ini? Kita akan bahas langsung bersama dengan Miko Ginting, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Selamat pagi, Miko. Selamat pagi, Mbak Sainas. Apa kabarnya? Baik sekali, Pak Dini. Oke, kita ingin tahu nih, sudah beberapa kali Miko juga datang ke sini. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan praktek pungli seperti ini? Kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya diambilnya sedikit-sedikit, tapi ini terus terjadi. Kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau pungli kan bisa kita katakan korupsi dalam konteks pelayanan-pelayanan publik. Nah, yang menjadi akar masalah dari korupsi dalam pelayanan publik ini dalam bentuk penghutan liar, biasanya memang prosedur yang berbelit-belit. Jadi prosedurnya tidak simpel, berbelit-belit, memakan waktu, sehingga menjadi disinsentif bagi si pengakses layanan itu. Nah, itu yang menjadi akar masalah. Sehingga kalau hal itu tidak dipecahkan, maka yang akan terjadi adalah OTT-OTT berikutnya. Kenapa? Karena manusia kan makhluk yang rasional, cenderung kemudian memilih jalan yang pintas, menghindari ketidaksenangan dan sebagainya. Daripada Anda memakan waktu yang panjang untuk mengurus satu dokumen, Anda akan memilih pungli, misalnya, calo dan sebagainya. Terjadilah ruang pungli itu. Oke, lebih baik bayar begitu daripada ribet ya. Benar, dan memang harusnya, saya kira memang ini ya, langkah untuk melakukan OTT ini baik ya. Baik dan patut diapresiasi, tapi tidak cukup. Jadi memang harus didorong oleh langkah-langkah yang terstruktur, permanen dan melembaga. Dalam konteks itu, saya kira memang harus ditambahkan ya, langkah-langkah ini untuk kemudian menyasar akar masalahnya. Akar masalahnya adalah prosedur yang tidak baik ya, yang berbelit-belit, yang tidak efisien, dan memakan waktu banyak, juga biaya yang banyak tadi gitu. Kalau kita bicara mengenai prosedur, tapi beberapa sistem kan memang sekarang sudah dilakukan secara online begitu. Apakah dengan sistem online ini sebenarnya bisa memangkas prosedur yang berbelit-belit dan birokrasi yang begitu panjang? Saya kira dalam beberapa contoh baik ya, kita bisa melihat misalnya di imigrasi yang terasa sekali kan, kalau kita datang ke imigrasi kemudian mendaftar online dan sebagainya, meskipun ada beberapa kesalahan sistem dan sebagainya, tapi memang memotong antrian yang cukup signifikan juga gitu. Nah, itu contoh baiknya juga, memang penggunaan sistem online atau berbasis teknologi informasi itu kan memotong waktu ya. Nah, begitu juga misalnya dalam layanan publik yang lain. Sehingga memang menurut saya akar masalahnya lagi-lagi pada prosedur yang tidak efisien, yang tidak memakan waktu banyak dan biaya yang banyak gitu. Sehingga langkah berikutnya harusnya ada simplifikasi prosedur. Itu yang harus dilakukan. Kalau akar masalahnya tidak dipecahkan, maka kita hanya akan memadamkan api-api saja. Jadi nanti akan ada OTT baru, OTT baru. Dan ini kan saya lihat dalam konteks upaya Presiden dalam mengeluarkan paket reformasi hukum ya, dan salah satu poinnya adalah memberantas pungutan liar. Nah, saya kira memang akan lebih baik kalau langkah-langkah yang bersifat depresif penindakan seperti ini, itu dinaikkan levelnya sampai pada level kebijakan gitu ya, regulasi kemudian penataan sistem yang baru. Dan pemecahan akar masalahnya pada titik itu, yaitu melakukan simplifikasi prosedur gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai memang reformasi yang terus-menerus dikatakan oleh Presiden, tapi kalau kita melihat prakteknya di lapangan masih banyak sekali manusia-manusia, ataupun ini bisa dibilang ya oknum-oknum yang masih sepertinya belum siap dengan reformasi ini, dan juga integritas yang memang dipertanyakan. Kenapa sih masih banyak sekali? Apakah memang perlu dilakukan pemberantasan secara menyeluruh dalam perekrutan atau bagaimana? Ya, memang ini kan bukan pilihan ya, jadi kalau kita ingin membenahi sistem juga, jadi bukan mendiadakan hal-hal yang represif ya, dalam bentuk penindakan gitu. Nah, langkahnya memang harus komprehensif, mulai dari penindakan, itu untuk memberikan efek kejut kan. Bisa dibayangkan misalnya OTT dengan jumlah yang dalam tanda kutip relatif kecil, Presiden hadir menunjukkan sikap untuk memperantas korupsi gitu ya. Oke, dan ini cuma 130 juta begitu ya Niko ya? Dalam tanda kutip 130 juta, tapi meskipun tetap korupsi. Iya, tetap korupsi. Tapi Presiden hadir untuk memberikan efek kejut bahwa pesannya kan jelas sebenarnya, Anda hati-hati di institusi Anda, suatu waktu bisa ada OTT dan saya hadir juga di sana gitu. Nah, itu untuk memberikan efek kejutnya. Kemudian dalam konteks lain harus ada monitoring evaluasi juga dalam proses pelaksanaan reformasi itu. Kemudian sampai pada titik hulunya yaitu penataan regulasi yang kemudian menjadi dasar dari sistem itu kan gitu. Nah, kalau ketika semua langkah ini tidak dilakukan, saya memang agak pesimis kalau reformasi dalam konteks pemberantasan korupsi itu akan bisa dilakukan gitu. Jadi langkah penindakan, langkah pencegahan, kemudian langkah monitoring evaluasi di tengah-tengah proses itu juga harus dilakukan gitu. Dan saya lihat memang langkah Presiden ini kan baik juga dalam konteks trigger mekanism ya, jadi mekanisme pemicu. Bahwa ada OTT, kemudian Presiden hadir dan memberikan pesan gitu. Kalau hari ini di Kemenhub, mungkin saja besok akan di institusi-institusi lain gitu. Tapi memang harus diikuti oleh langkah-langkah pembenahan yang tadi menyasar pada akar masalah. Sasarannya akar masalahnya itu apa? Simplifikasi prosedur. Simplifikasi prosedur. Ini juga kita di sini mempunyai data yang cukup banyak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat pembuatan sertifikat-sertifikat ini memang sebenarnya sangat-sangat murah gitu. Ada yang hanya 10 ribu rupiah saja gitu. Tapi memang mungkin sosialisasinya belum sampai gitu kepada masyarakat. Tetapi kalau misalnya kita melihat hal-hal ini kan juga masyarakat belum begitu paham gitu. Dan kemudian ada lagi chance untuk ketika mengurus masyarakat tidak paham dan kemudian ada kesempatan untuk mengambil seperti ini. Tapi kalau melihat OPP yang memang sudah dibentuk oleh Presiden dan memang nanti dikepalai oleh Menko Polukam. Apakah nantinya bisa efektif? Saya kira akan efektif kalau tidak hanya tertinggal pada konteks represif ya atau penindakan semata gitu. Jadi tidak hanya operasi tangkap tangan, operasi pemerintah sampung di dan sebagainya. Tapi harus menyasar pada hal yang lebih komprehensif tadi. Nah kalau hanya represif yang saya takutkan hanya menyasar pada gejala-gejala atau fenomena saja. Kalau itu yang disasar maka dipangkas maka akan ada fenomena atau gejala baru gitu. Harus menyasar sampai pada akar masalahnya. Akar masalahnya ya itu tadi, simplifikasi prosedur. Karena apa? Simplifikasi prosedur ini akan membuat beban sosial juga kan. Beban sosial bagi si pengakses layanan, juga beban sosial bagi institusinya gitu. Dan kita bisa lihat misalnya contoh baik, saya kira memang meskipun perlu penyempurnaan lebih lanjut ya. Di migrasi kan terlihat bagaimana simplifikasi prosedur itu bisa berjalan dengan baik. Meskipun masih ada pelanggan, customer yang membeludak juga gitu. Nah begitu juga misalnya pelayanan publik lain yang dekat dengan keseharian masyarakat. Misalnya pelayanan KTP. Nah itu kan juga kita bisa melihat bagaimana antrian panjang, lalu belum ada belangkul KTP, dan sebagainya. Itu kan membuka ruang bagi calon untuk bermain gitu. Begitu juga misalnya di sektor pelayanan publik lain, misalnya pelanggaran lalu lintas. Bisa dibayangkan kita ngomong mafia peradilan, kita bicara tentang mafia peradilan yang seakan-akan di pucuk yang tertinggi gitu ya. Tapi setiap hari Jumat lewat pengadilan, kita bisa melihat orang melambai-lambai dengan belangkul gitu. Nah karena apa? Saya melihat bahwa memang tidak ada masalah yang lain, atau masalah yang terutama adalah pada simplifikasi prosedur tadi. Prosedur ini memang berbelit-belit, memakan waktu, memakan biaya gitu. Sehingga pilihan bagi pengakses layanan ya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan calon. Ada hubungannya nggak dengan maksudnya perilaku masyarakat yang memang sudah terbentuk sampai saat ini begitu? Yang memang kalau misalnya saya mau mengurus sesuatu, yaudah lebih baik bayar aja. Biar jauh lebih simpel daripada saya harus bergantri dan juga melewati prosedur yang berbelit-belit seperti ini. Saya kira memang seakan-akan membudaya dalam tanda kutip. Tapi perlu ada rekayasa juga dalam konteks gini, kalau selama ini mengakses layanan publik itu menjadi disisentif atau menjadi beban, sehingga masyarakat memilih jalan yang pintas, maka cara yang paling efektif adalah mengubahnya dari beban menjadi peluang gitu ya. Jadi dari disisentif jadi insentif gitu. Nah dengan simplifikasi prosedur tadi kemudian biayanya bisa diperkirakan, waktunya bisa diperkirakan, dan mendapat layanan yang baik dan ramah misalnya, saya kira lama-lamaan memang praktik-praktik pungutan liar dan kemudian percalauan itu bisa berkurang drastis gitu. Nah itu yang harus dipikirkan pemerintah dalam konteks, ini baik dan patut diapresiasi, tapi perlu ditingkatkan levelnya tidak hanya pada OTT, tapi juga perubahan kebijakan secara makro gitu. Oke, jadi memang tidak menyasar pada satu atau dua kasus, tetapi keseluruhan gitu ya Mikko. Dan saya juga penasaran kalau misalnya memang apakah selama ini gitu ya masyarakat itu mempunyai tempat untuk mengadu gitu. Kalau misalnya memang pelayanan yang diberikan ataupun saat mengurus itu memang tidak sesuai dengan prosedur dan malah diminta, Mikko. Saya kira banyak lembaga yang menangani soal komplain terhadap pelayanan publik ya. Kita bisa melihat ada ombudsman, kemudian masing-masing institusi juga sudah membuat pos-pos pengaduan atau meja-meja pengaduan. Tapi persoalannya memang tidak hanya sekedar pengaduan, tapi tindak lanjut dari pengaduan itu seperti apa. Nah ini konteksnya adalah pengawasan yang efektif juga dari masing-masing institusi untuk memastikan apa roda pengawasan dan juga penindakan dan juga penegakan disiplinnya berjalan dengan baik. Oke, dan tidak hanya bersama dengan Mikko di sini, kita juga akan membahas hal ini bersama dengan Ejen Paul Boy Rafli Amar, Kak Adif Humas Polri, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Boy, saya ingin tahu juga kira-kira sampai saat ini update-nya seperti apa gitu, bagaimana kronologi sebenarnya? Ya memang dari ada sejumlah yang diamankan pada waktu itu, hari Selasa malam ya sebenarnya, jadi tiga tadi kemarin sore itu sudah ditapkan sebagai tersangka. Oke, jadi ada empat dikembalikan, itu merupakan dari masyarakat ya, perwakilan dari perusahaan, dari utusan-utusan yang melakukan pengurusan dokumen-dokumen seperti buku pelaut. Oke, modusnya seperti apa boleh dijelaskan Pak Boy mengenai kasus ini? Sebenarnya ini adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan yang sudah menerapkan sistem online. Hanya dalam proses sistem online ini, masih tetap ada pertemuan antara petugas dengan masyarakat, di mana dalam pengurusan ini harus ada menunjukkan beberapa dokumen-dokumen yang harus diklarifikasi. Oke. Jadi oleh karenanya ketika online itu melalui website, selesai entry data dan sebagainya, ketika mereka akan mengambil hasil, itu ada pertemuan-pertemuan dengan petugas dalam konteks verifikasi data-data, dokumen-dokumen. Itulah pertemuan itu bertemu dengan beberapa petugas. Nah, pada kesempatan itulah dalam konteks agar prosesnya bisa cepat, ada semacam uang pelicin ya, yang sepertinya itu menjadi sebuah tradisi. Oke. Miko melihat hal ini, berarti apakah mungkin kalau memang tidak ada pertemuan itu, ataupun semuanya dilakukan secara online, itu bisa memangkas kesempatan-kesempatan tangan-tangan jahil ini untuk mengambil uang? Ya, kalau perilaku menyimpang kan bisa didekati dari satu teori yang berkata bahwa ada pull and push teori ya. Jadi ada faktor penarik dan pendorong. Nah, salah satu faktor penarik juga memang sebenarnya pertemuan antara pemberi layanan dengan si pengakses layanan. Dalam beberapa konteks layanan publik seperti itu. Dan saya kira memang kita harus akui juga banyak institusi yang sudah berbenah ya. Misalnya ada beberapa institusi yang juga sudah menakutkan sistem online. Meskipun semi online lah, kira-kira gitu ada manual dan online ya. Pertemuan antara pengakses layanan dan pemberi layanan inilah yang kemudian mengembalikan kan, sebenarnya kondisinya pada kondisi sebelum sistem online itu diberlakukan gitu. Karena ada pertemuan dan interaksi. Dan tidak hanya seperti apa sebagai uang pelicin juga, misalnya ada juga uang terima kasih agar ketiga pengurusan selanjutnya itu lebih cepat dan sebagainya. Tapi lagi-lagi memang sistem online itu kan hanya satu bagian dari bagian besar untuk pemberi layanan tadi ya. Kalau prosedurnya lagi-lagi masih berbelit-belit, kemudian tidak bisa diperkirakan waktunya, tidak bisa diperkirakan biayanya, dan menjadi disisentif bagi si pengakses layanan. Saya kira mau sistem online dan manual pun, pengutan liar dan percaloan itu akan tetap ada gitu. Jadi memang harus dilihat secara makro, di mana titik-titik di mana si pengakses layanan dan pemberi layanan ini bisa bertemu, dan kemudian di mana kesempatan untuk melakukan transaksi itu bisa dilakukan. Itu harus dilihat secara makro. Oke, dan kalau tadi kita juga sudah bicara bersama dengan Miko mengenai operasi pemberantasan pungli ini. Nah, nanti kepolisian mengambil tempat di mana dalam operasi ini, Pak Boy? Kita memang bisa dikatakan sebagai tim inti ya, dalam konteks penegakan hukumnya. Karena memang Bapak Presiden sudah mengarahkan, menginstruksikan kepada Kapolri, dan Kapolri juga sudah membentuk satgasus operasi pemberantasan pungli di seluruh Indonesia, di tiap-tiap polda. Jadi dia akan menyasar kepada pelayanan publik yang syarat dengan tindakan koruptif. Jadi pelayanan publik ini, yang koruptif ini, ya ada pungutan liat, mempersulit masyarakat, yang mudah dipersulit. Jadi ini akan melakukan pengamatan itu, termasuk kan awalnya temporary dwelling time. Di sana juga sudah dilakukan upaya-upaya, dan ada juga pihak-pihak yang ternyata melakukan tindakan yang akhirnya memperlambat dwelling time. Itu awalnya kan seperti itu, dan ini juga memang didasarkan kepada keluhan dari masyarakat, dan dari Pak Menteri Perhubungan juga. Beliau juga memang minta bantuan khusus, agar ini bisa ditertipkan di jajarannya. Oke, apakah ini juga nantinya menyasar ke pelayanan publik yang ada di bawah naungan Polri, seperti pembuatan SIM, dan juga stand-up lainnya? Iya. Jadi anggota Polri sekarang boleh siap-siap ya, hati-hati, kalau ketinggalan jaman bisa kena juga. Bisa kena juga? Bisa kena juga. Oke, pembinaan ini di semua tempat berarti ya? Benar, nggak boleh ketinggalan jaman. Kita harus update dengan perubahan, dan tentu mereka kemarin ada yang tertangkap, yang menjadi calok-calok SIM itu. Oke, di mana Pak? Di Jakarta ya, di Polda Metro, mereka sudah melakukan penangkapan juga. Oh ya, berapa orang Pak? Masalah empat ya. Empat orang yang melakukan? Calok SIM itu selalu ada ya, dari hasil pembuatan itu ada selisih yang mereka ambil. Itu ada, sehingga ada empat ya, yang sudah diproses ya, minggu lalu. Oke, dan ini kan memang praktek seperti ini kan langsung gitu, kena kepada masyarakat, mengenai ya ini pelayanan publik ya, memang langsung menyasar begitu. Tetapi apakah ada suatu tempat bagi masyarakat gitu, untuk memang memberitahu kalau memang ada kejadian yang tidak mengenakan, yang memang dibuka oleh kepolisian? Ya, memang dalam reformasi birokrasi ya, itu ada pos-pos ataupun surat kotak suara yang disiapkan dalam tempat pelayanan publik itu. Jadi masyarakat bisa memasukkan kesan-kesan, saran-saran, termasuk itu juga kalau secara rutin kepada bidang divisi propam ya, di seluruh Indonesia itu sekarang menerima pengaduan ini. Oke, berarti pengaduan masyarakat pasti akan ditindaklanjuti begitu ya Pak Boy? Pasti itu akan ditindaklanjuti karena sudah tekat ya, jadi kemarin itu boleh diketahkan juga jadi momentum juga ya, untuk semua, bukan saja dari internal kepolisian, tapi juga tentu kepada seluruh aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan publik, dan di situ ada PNBP, penerima negara bukan pajak, harus standar sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah harga-harganya. Jadi tidak boleh membengkak daripada itu, itulah yang selama ini terjadi. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Boy, tentunya kita juga mendukung operasi pemberantasan pungli ini untuk berjalan dengan baik, dan terima kasih Miko atas informasinya. Memang tadi kalau kita berbicara, salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah prosedur yang berbelit-belit itu, dikatakan oleh Miko, dan memang ini juga dikatakan menjadi momentum perbaikan untuk mereformasi sistem kita secara menyeluruh, agar pungli-pungli ini tidak lagi terjadi. Dan selanjutnya kita akan melihat informasi seputar perebutan kursi DKI 1 yang akan hadir, Indonesia Mening Show segera kembali.